Sementara itu saudara, sejumlah pedagang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terkejut saat didatangi Satgas COVID-19 terkait penerapan jam malam di masa PPKM darurat. Satgas COVID-19, Kabupaten Demak menyasar para pedagang karena mereka tetap berjualan dan melewati jam operasional yang telah ditetapkan, yang diharus tutup pukul 8 malam. Selain memaksa agar pedagang menutup usahanya, didatangi tegas lain yang diambil Satgas COVID-19, Kabupaten Demak adalah dengan membatikan lampu penerangan di sekitar lokasi pedagang. Jika para pedagang masih dekat berjualan, sanksi tegas akan diberikan berupa penyikilan tempat usaha dan denda akan dikenakan kepada para pedagang. Ya tentunya sesuai dengan yang ada di dalam aturan ini, ya kita akan berlakukan. Sanksi tegas ini nanti kemana? Ya sesuai dengan ada, kita mempunyai perda, kemudian di dalam kegiatan PPKM Darurat ini sudah ada sanksi hukumnya lengkap. Nah itu akan kita terapkan di masyarakat. Bisa dipidana satu tahun lupa. Ini Pak Kajari bilang, hukuman pidana bisa, hukuman sanksi administrasi bisa, dan lain sebagainya. Peraturan penting yang diterapkan selama berlakunya PPKM Darurat akan lebih ketat dari penerapan PPKM sebelumnya. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.